Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar satu aliar Duel Kucing Prasejarah Harimau Ngandong vs Semilodon Populator Di awal bikin channel, admin sudah pernah sedikit membahas mengenai Harimau Ngandong Dan sekarang kita akan membandingkan kedua hewan ini Harimau Ngandong adalah harimau tertua berdasarkan penemuan fosilnya Harimau ini punah sekitar 10-12 ribu tahun yang lalu Harimau Ngandong menghuni paparan Sunda dan fosilnya ditemukan di Ngandong, Jawa Tengah Sementara Semilodon merupakan kucing bertaring pedang yang sangat populer Semilodon punah sekitar 10 ribu tahun yang lalu Jadi, keduanya pernah hidup di zaman yang sama, tapi habitatnya berbeda Semilodon menghuni hampir di seluruh benua Amerika Lalu, siapa yang akan menang jika bertarung? Semua footage dalam video ini hanya untuk ilustrasi dan bukan sebenarnya Sebelum lanjut, silakan pencet tombol like, komen, subscribe, dan share ya Harimau Ngandong adalah harimau terbesar Semilodon populator juga merupakan jenis semilodon terbesar Panjang harimau Ngandong sekitar 2,3 meter Panjang semilodon kurang lebih 2,6 meter Tinggi harimau 1,2 meter Tinggi semilodon 1,4 meter Berat harimau Ngandong mencapai 470 kilogram Berat semilodon mencapai 470 kilogram Itu adalah perkiraan terbesar dari kedua hewan ini Ukuran rata-ratanya sekitar 400 kilogram Ukuran keduanya hampir berimbang Walau semilodon lebih panjang dan lebih tinggi Tapi biasanya yang dihitung hanya beratnya Tak ada data tentang kecepatan harimau Ngandong Tapi kita bisa melihat bentuk tubuhnya Bentuk tubuh semilodon hampir seperti haina Dimana kaki depan lebih panjang dan itu memperlambat mereka Sementara bentuk tubuh harimau Ngandong Hampir sama dengan bentuk tubuh harimau pada umumnya Dimana lebih mendukung untuk berlari Kecepatan semilodon hanya sekitar 45 kilometer per jam Sementara harimau Ngandong mungkin ada di atasnya Ngandong Tiger menggunakan cakaran dan gigitan Untuk mengalahkan lawan ataupun mangsanya Senjata ini membuat harimau Ngandong menjadi apex predator di Sundaland Semilodon juga punya cakar yang digunakan Untuk mencengkram mangsa sebelum menyelesaikannya Dengan taring pedangnya Taring semilodon dapat mencapai 30 cm Dan saat mulutnya menutup Masih terlihat 17 cm Karena taringnya yang panjang Ia dijuluki sabretut Secara umum Senjata keduanya berupa cakar dan taring Tapi taring semilodon lebih panjang dan lebih besar Tubuh harimau penuh dengan otot yang tersebar hampir merata Oleh sebab itu Mereka bisa menyebutkan cakarnya dengan brutal Semilodon punya tubuh kekar Tapi kaki belakangnya lebih pendek Jadi ia menyebutkan cakarnya secara bergantian Dan tidak sebrutal harimau Gaya bertarung harimau juga lebih mantap Karena akan bersandar dengan kaki belakang Dan akan brutal menyebutkan cakarnya kepada musuh Sabetan cakar semilodon cukup mengerikan Tapi harimau lebih brutal Tidak ada catatan Berapa kekuatan gigitan harimau ngandong Mungkin karena penemuan fosilnya yang minim Semilodon mempunyai taring pedang Yang bisa membunuh jika sampai tertancap Tapi apakah itu efektif Gigitan semilodon efektif untuk membunuh hewan besar Karena rahang semilodon dapat terbuka hingga 120 derajat Jadi jelas gigitan semilodon jauh lebih mengerikan Harimau ngandong adalah apex predator Tidak ada hewan yang menargetkan harimau sebagai mangsanya Tapi Sundalan waktu itu dihuni oleh banyak predator Yang menjadi pesaing harimau ngandong Yaitu Pacerikrokuta atau Heina Purba Humoterium Ultimum Megantherion Megajion Meriami Doll Dan prehistorik leopard Tapi tidak ada yang selevel dengan harimau ngandong Sementara pesaing semilodon lebih berat Seperti Arctotherium American Lion Direwolf Pesto Sencougar Jaguar Dan lain-lain Sepertinya harimau lebih mudah dalam mengatasi pesaingnya Ngandong tiger adalah pemuncak rantai makanan Mangsa harimau ngandong terdiri dari rusa, babi, tapir, badak, stegodon, dan gajah muda Sementara mangsa yang diburu oleh semilodon Yaitu seperti kuda, bison, ungkang, mastodon, dan mamot muda Mangsa semilodon sedikit lebih besar daripada mangsa harimau ngandong Dari perbandingan tadi Ngandong tiger mendapat 17 poin Semilodon populator memperoleh 18 poin Perbandingannya dimenangkan oleh semilodon Kedua hewan ini sudah punah Sebenarnya mereka pernah hidup di zaman yang sama Tapi berbeda habitat Habitat harimau saat itu ada di Asia Timur dan Paparan Sunda Habitat semilodon di benua Amerika Jadi keduanya tidak bersaing di alam liar Dalam pertarungan kucing Biasanya akan saling mencakar dulu Dan endingnya baru ada gigitan-gigitan Menurut admin Harimau ngandong akan mendominasi di awal pertarungan Alasannya karena harimau bisa mencakar Dengan kedua kaki depannya sekaligus Sedangkan semilodon harus berganti kaki Jika harus mencakar Dan jika pertarungannya terus berlandut Sekali menadapkan taring pedangnya Semilodon akan menyudahi pertarungan Harimau bisa menang Asal tidak memberi kesempatan semilodon Untuk menancapkan taringnya Admin akan memilih harimau ngandong Jika yang bertarung lebih besar Daripada ukuran semilodon Tapi jika ukurannya sama Atau bahkan lebih besar Suara admin ada di semilodon Sekian dulu videonya Mau menganggap semilodon dan harimau ngandong Adalah hewan fiktif Ya silahkan Video ini cuma hiburan Semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax